Satlantas Polres Bogor telah menerapkan sistem satu arah sejak minggu pagi untuk mengurai kemacetan. Selain sistem satu arah, Satlantas Polres Bogor juga telah menyiapkan 150 personil di titik macet. Pemisah jika pada pukul 8 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat tadi diperlakukan sistem satu arah dari Jakarta menuju ke puncak. Untuk saat ini, sistem satu arah sudah diperlakukan dari arah puncak menuju ke Jakarta dan sekitarnya. Dimana dari personil gabungan Satlantas Polres Bogor telah melakukan sterilisasi di sepanjang jalan dari puncak sepanjang di Simpang Gadok. Untuk lalu lintas dari arah puncak menuju ke Jakarta terpantau lancar cenderung lengang. Namun untuk kendaraan dari arah Jakarta yang masih melakukan perjalanan menuju ke arah puncak terpantau rame lancar dan hanya dilakukan sebanyak satu hingga dua lajur saja untuk dilintasi oleh kendaraan tersebut. Selain mematuhi protokol kesehatan dan juga tata tetip lalu lintas, Satlantas Polres Bogor terus menghimbau kepada masyarakat untuk bisa memanfaatkan waktu perjalanan mereka yakni dengan melihat atau mengecek website di TMC Satlantas Polres Bogor untuk memantau kondisi lalu lintas terkini dan pemberlakuan sistem satu arah agar mereka tidak terjebak dalam kemacetan. Dan selain itu masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga kondisi fisik mereka dan kesiapan berkendara mereka. Dari Bogor, Jawa Barat, Fena Malinda Damarwi Caksono, Guntur Zulkarnadi, AY News melaporkan.